assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah ini pun adalah video sambungan setelah aku belanja mingguan dan food prep ini aku masaknya agak kesiangan ini ya bun ya sibuk banget aku tadi ngurusin sayuran semuanya lah ya belanja mingguan kali ini mau bikin agar-agar atau puding coklat ini sebungkus kecil aja kemudian aku kasih gula pasir 2 sendok makan ya bun aku kasih 2 sendok makan aja gula pasirnya soalnya pudingnya kan kemasannya kecil jadi ini aku tambahkan lagi air setiap sekitar 2 gelas setengah lah ya ini bun kalau nggak salah ini belum aku hidupkan ya bun api kompornya soalnya biar aku aduk dulu semuanya sampai tercampur merata oke setelah tercampur merata semuanya barulah aku hidupkan api kompornya ya bun nah disini aku hidupkan tapi kompornya kecil aja karena memas agar-agar ya bun takutnya gosong di bawahnya nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu ya lancar terus rezekinya dan bahagia selalu amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku tiara mamamu dan anak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang ada di kontrakan 3 peta oke bun ini dia udah mendidih dan aku tadi cicipin rasanya tuh pas gak kemanisan soalnya aku takut banget ya bun kemanisan makanya aku kasih gulanya tuh 2 sendok makan aja dan ini karena dia ukuran kecil kemasannya aku pakai cetakannya pun yang kecil juga ya ini masih panas jadi aku letak aja lah bun di dekat jendela kompor ini soalnya lagi berangin-angin biar cepat dingin tentunya nah ini aku mau lanjut bikin masak menu harian ini baru sempet masak jadi kali ini mau masak bayam aja lah ya ini bayam aku kalau gak salah udah ada lah ya bun lebih dari 3 hari atau 4 hari alhamdulillah wasyukurillah aku nih masih aku nih perhatikan masih hijau ya bun untuk bayamnya tenggolah nih kan masih hijau gitu dia masya Allah bun alhamdulillah banget rasanya ya jadi makanya aku gak beli tambahan sayuran yang hijau-hijau lagi karena masih ada bayam oke lah disini kayaknya pun aku perhatikan masih banyak banget jadi nih aku ambil separoh separoh lagi untuk besok dan ini pudingnya udah mulai agak dingin nih bun nah aku bingung kan aku bingung taruh dimana nih ya pudingnya ya Allah Tuhan ku tenggelan ya nah yaudahlah aku turunkan lain di bawah satu ya jadi masih bisa muat alhamdulillah oke jadi aku tinggalkan dulu sambil masak biar dingin dulu ya bun di kulkas oke ini lanjut bikin bening bayam aku kasih bawang merah bawang putih kemudian aku kasih garam dan juga bayam yang udah aku cuci bersih ya bun nah untuk bayam ini alhamdulillah sampai sekarang bun sejak nikah sampai sekarang aku tuh gak pernah ya bun masak bayam tuh sampai hitam gitu ini makanya aku tutup ini aku tutup sekitar sampai 2 menitan aja ya bun gak lama-lama jangan sampai 10 menit ya kalau ditutup untuk bayam bayam soalnya kan dia tuh cepet matangnya 2 menit 3 menit udah matang lah ya jadi aku memang alhamdulillah gak pernah ya bun masak bayam tuh sampai hitam gitu walaupun udah sampai sore sayurnya tuh udah jadi hitam gak pernah alhamdulillah sampai sekarang tuh masih hijau aku masak sayur bayam tapi kalau yang aku masak sayur itu sampai hitam tuh pernah bukan bayam tapi daun nubi ya bun daun nubi tuh aku pernah ya bun masaknya dia tuh kelamaan rebus entah cemana aku gak ngerti lah ya tiba-tiba dia tuh kayak jadi hitam gitu ya bun daun nubi dulu lah ya karena aku bikin tapi sekarang aku udah tau caranya biar tetap hijau gimana rupanya pakai baking soda ya jadi gitu lah ya bun cerita aku untuk sayuran bayam ini lanjut mau bikin kentang juga tambahan nanti untuk telur puyuh ya bun ini telur puyuh nanti mau disambal sama kentang juga semalam aku banyak banget bun beli kentang soalnya sekaligus untuk ini menu sahur dan berbuka mau bikin perkedal ya rencananya nanti ya selamat menikmati 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 selamat menikmati